Setelah melepas Yosef Sejari ke bayangan FC, hingga saat ini Persie belum memiliki striker asing mengganti. Tim berjudul Mancana Putih itu mengaku tengah mencari pengganti yang pas dengan kebutuhan pelatih, Javier Roca. Sebenarnya kepergahan Yosef disahankan oleh Persie Mania. Banyak dari mereka berpendapat Yosef bisa diandalkan di K-1 musim depan. Jika melihat catatan penampilan Yosef di K-1 lalu memang cukup menawan. Sempat diremehkan lantaran gagal mengeksekusi penanti di laga perdana bersama Persie, Yosef justru menjelam menjadi striker yang menangkutkan. Dia berada di lutan keempat, top score di K-1 2021-2022 dengan 18 gol yang dia ciptakan. Sementara itu, saat ini Persie masih memiliki dua pemain asing, yakni Arthur Faye Silva yang dipertahankan dari musim lalu, serta Rena Silva yang baru saja diperkenalkan sebagai Rakutan Anjar. Artinya, mereka masih memiliki dua slot pemain asing yang kosong. Persie ketiri tentu ingin mencari striker yang tak kalah kacar dari Yosef Sejari. Persie ketiri lantas dikatakan dengan sosok penyerang dari Brazil bernama Giva da Silva. Giva da Silva musim ini bermain untuk seri D jika berhasil bersama Retro FC. Selama bersagam Retro FC, Giva da Silva mampu menorehkan dua gol dari lima pertandingan. Rumor merapaknya Giva da Silva ke Persie ketiri semakin menguat dengan beberapa indikasi. Giva da Silva kepergok mengikuti sosial media milik Bek Masih Kediri, yaitu Arthur Irawan. Selain itu, akun Instagram Bezbal pada Sabtu 16 April 2022 ikut memerintahkan sosok Giva da Silva. Tak berarti di situ saja, Giva da Silva juga pernah bermain untuk klub kasar pertama Liga Brazil yaitu Santos FC. Selama bersagam Santos FC, Giva da Silva satu tim dengan bintang Paris dan Jerman yaitu Leymar CR. Dikutip tribunwow.com dari transformat.com berikut profil Giva da Silva. Giva da Silva memiliki banyak pengalaman sepak bola di banyak klub profesional, terutama di kasar tertinggi Liga Brazil. Giva da Silva pernah bermain untuk Santos FC. Jelasnya tribunwow.com dari transformat.com, Giva da Silva sudah tampil bersama klub profesional sebanyak 75 kali atau 3780 menit. Giva da Silva sudah menorekan 8 gol dan 4 asis sepanjang garanya. Oke guys, selamat menunggu ya guys. Gunggu iso gacor guys. Tulisnya komentar. Bajolali, like, share, dan subscribe. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.